Welcome back kembali lagi bareng Gali nah disamping Gali teman-teman ada satu unit R3 GX nah kali ini Gali bakal sedikit nge-review tentang eksterior, interior dan juga nanti Gali bakal bahas masalah harga terbaru R3 GX yang sudah hybrid mungkin teman-teman ada yang masih belum tau juga untuk R3 hybrid terbaru yang satu ini alangkah baiknya sebelum beli teman-teman nonton dulu video Gali Gali bakal review dari eksteriornya dulu nih kita mulai dari eksteriornya dulu teman-teman, kita mulai dari tampilan depannya dulu nih teman-teman teman-teman bisa lihat untuk grillnya sendiri ini all new R3 terbaru untuk yang pakai grill yang satu ini itu start dari tahun 2022 teman-teman, dan ini udah pakai hybrid untuk mesinnya tampilan grillnya sendiri menarik banget, ini beda dengan yang lama strip-strip seperti biasa tapi ini temanya sendiri grillnya itu kombinasi chrome dan juga ada warna hitamnya teman-teman jadi makin keren untuk lampu utamanya teman-teman bisa lihat ini udah pakai lampu projektor teman-teman dua-duanya lampu utama pakai projektor dan juga ada tambahan ini disini di tengah-tengah itu tuh lampu sennya teman-teman dan disini di dalam lampunya ada warna chrome yang lapis ke sini nih di bagian luar-luar itu tuh lampunya jadi makin keren lagi untuk all new R3 terbaru yang satu ini disini juga udah dilengkapi lampu kabut dan juga disini ada spoiler tambahan di bagian bawahnya under spoiler yang full sampai ke lampu sebelah sana jadi gimana menurut teman-teman untuk tampilan depannya ini makin lebih family lagi ya family card lagi mobil all new R3 yang satu ini untuk down grillnya sendiri teman-teman ini ketinggiannya itu tuh ada di 180 mm teman-teman untuk pelaknya teman-teman bisa lihat juga nih nah bagi teman-teman juga yang pengen tahu kita masuk ke bagian samping ini ukuran bannya sendiri pakai 185 per 65 untuk ringnya sendiri ini pakai ring 15 ya teman-teman dan untuk ringnya sendiri ini udah pakai aloi pelak ini untuk sistem menggeraknya sendiri ini pakai mesin 1500 cc ya teman-teman jadi untuk sistemnya juga ini udah pakai hybrid udah pakai ISG juga jadi makin irit bahan bakar dan juga efisiensi bahan bakar dan juga teman-teman emisi gas buangnya makin sedikit ya disini untuk spionnya sendiri udah retrek portable mirror dan juga udah ada tambahan sennya jadi sama persis dengan all new R3 Chris teman-teman untuk spionnya sedangkan untuk opsi warnanya teman-teman itu tuh ada pilihan 7 opsi warna nah mana yang teman-teman suka ini yang galis sedang review itu tuh warna grey nya ya teman-teman jadi ini warna abu-abunya untuk all new R3 GX yang satu ini kita lihat untuk bagian belakangnya ini untuk tampilan samping belakangnya all new R3 GX teman-teman disini belum ada spoiler lampu belakangnya udah ada LED yang nyambung kesini dan ini udah full LED untuk lampu belakangnya disini lampu sen masih biasa dan juga lampu mundur itu tuh masih biasa overall ini tuh udah cakep banget untuk all new R3 GX ini udah dilengkapin defogger dan juga udah ada tambahan wiper teman-teman jadi udah complete kamera mundur itu tuh udah terpasang di all new R3 GX ini jadi gak usah khawatir ya teman-teman ini udah include disini teman-teman bisa lihat disini ada logo hybridnya dan juga ada list baru ya jadi beda-beda dengan all new R3 lama disini ada logo S nya menunjukkan bahwa ini tuh mobil Suzuki ya disini juga ada tulisan R3 warna chrome disini jadi nambah cakep lagi unit R3 yang satu ini disini juga ada lampu stopan di bagian atasnya jadi udah complete secara keseluruhan disini untuk sensor mundurnya udah dua titik jadi aman banget ya buat tambahan fitur keamanannya udah dilengkapi kamera mundur dan juga ada sensor 2T nah kita intip bagian interiornya ada fitur apa aja fitur apa aja yang teman-teman bakal dapetin kalau beli R3 di bagian interiornya disini untuk bagian dashboardnya sendiri udah word panel teman-teman untuk word panelnya sendiri ini cukup eksklusif dan lebih hitam ya teman-teman untuk yang sebelumnya itu kuning jadi word panelnya warna kuning lebih terang menyala untuk ini word panelnya warnanya hitam dan juga lebih eksklusif lagi disini udah disediakan start stop engine teman-teman jadi teman-teman untuk pembelian GE kita tuh udah pake start stop engine jadi gak pake anak kunci lagi disini untuk tombol disini teman-teman itu tuh ada ABS parking dan juga disini ada untuk menghidupkan dan juga mematikan sistem hybridnya jadi sistem hybrid kita itu tuh bisa dihidupkan dan dimatikan ketika jalan nah untuk sistem hybridnya sendiri teman-teman untuk all new R3 GX yang satu ini pake mesin 1500 cc putarnya teman-teman disini udah dilengkapin dengan cruise control juga teman-teman dan yang menariknya disini udah ada word panel juga nih untuk setirnya sendiri jadi serasi dengan di bagian head unitnya disini ada tombol mode dan juga disini ada control buat support ke bluetooth angka telepon dan juga tutup telepon jadi untuk overall R3 ini tuh fiturnya secara keseluruhan udah oke banget disini untuk MIDnya itu tuh ada MID kecil dan ada speedometer yang masih pake jarum teman-teman cuma biasanya efisiensi kalo pake jarum tuh keliatan efisiensinya jadi gak ada cepet rusak seperti digital-digital ya disini head unitnya udah pake 9 inch teman-teman dan juga disini udah ada AC ACnya udah auto-chill limit dan juga ada heaternya teman-teman disini ada tambahan konsol box juga teman-teman nanti Gali bakal tunjukkan disini udah bisa turun dan juga naik ini tuasnya bisa teman-teman pergunakan jadi bisa menyesuaikan ini masih make manual maju mundur udah bisa dan juga disini untuk setirnya sendiri itu tuh cuma bisa naik turun aja teman-teman jadi belum bisa maju mundur ya cuma bisa naik turun saja untuk kursinya sendiri teman-teman ini nyaman banget bisa menyesuaikan dan juga udah empuk banget disini juga Gali nunjukin disini ada transmisi dan juga ada cooling cup holder ya jadi cup holdernya sendiri udah pake pendingin transmisinya teman-teman bisa milih transmisi metrik ataupun manual sedangkan untuk handbrakenya itu tuh masih pake handbrake manual teman-teman gimana nih menurut teman-teman oke bukan untuk Alnu R3 GX yang satu ini nah disini Gali bakal masuk juga ke baris keduanya ini cukup nyaman space kakinya ini masih tergolong luas ya ini buat space kakin normal Gali seperti ini dan ini untuk rebahnya seperti ini teman-teman disini cukup nyaman banget untuk pake R3 di baris keduanya disini muatnya untuk baris keduanya tiga orang dan baris ketiganya itu dua orang jadi kapasitas penumpang itu tuh totalnya ya diangkat 7 orangan dengan supir ya teman-teman jadi udah oke banget nah disini Gali bakal ngejelasin sistem hybridnya R3 GX yang satu ini untuk R3 GX ini tuh udah pake baterai litium ion garansinya itu tuh sampai dengan 8 tahun nah disini juga teman-teman untuk kristrikannya sendiri baterai litium ion itu tuh ngebantu bila mana teman-teman di kecepatan tertentu si baterai litium ionnya diharuskan mengeluarkan listriknya itu tuh membantu akselerasi ataupun jalan teman-teman jadi makin lancar lagi nah pemakaian bahan bakarnya itu tuh dikurangi jadi digantikan ditambahkan dengan listriknya itu makannya nah sistem ISG nya sendiri itu tuh ngebantu performa lajunya mesin makannya efisiensi bahan bakar dan juga gas buangnya itu tuh dimaksimalkan dengan sistem hybrid itu di samping itu untuk keristrikan bakal stabil banget soalnya kita punya cadangan listrik di baterai litiumnya bisa disuplai ke setiap sisi nah untuk pengisiannya sendiri itu tuh baterai litium kita gak di charge jadi ketika teman-teman bermanufar ataupun dalam melakukan pengereman ataupun memperlambat lajunya dilepaskannya gas itu tuh dengan otomatis sistem hybrid kita tuh ngisi baterainya secara langsung nah jadi teman-teman itu tuh sistem baterai kita tuh ngisi otomatis dan juga mengeluarkan otomatis makanya disebut dengan sistem smart hybrid ya untuk Suzuki makanya disitu untuk efisiensi bahan bakarnya nah bila ada teman-teman yang lebih tahu juga silahkan komen untuk sistem smart hybridnya ataupun teman-teman pengen bertanya juga untuk smart hybrid tuh fungsinya seperti apa sih mungkin ada orang-orang juga yang nanyain kenapa bisa jadi lebih efisien gitu kan nah disambil oke oke gitu aja dari Gali nah kita langsung masuk ke harganya nih teman-teman harga dan juga promo bonus yang bakalan teman-teman dapetin kita masuk ke bagian depan nah untuk OTRnya sendiri Jabodetabek dengan transmisi manual itu tuh ada di angka 275-600 ribu rupiah itu tuh untuk pembelian cash ya teman-teman itu belum dipotong promo nah sedangkan untuk transmisi otomatiknya sendiri ada di angka 286-600 itu tuh belum dipotong promo nah untuk DP-nya sendiri teman-teman itu tuh mulai di angka 20 juta udah bisa bawa pulang unit GX yang satu ini untuk tenornya sendiri Gali nerima tenor sampai 8 tahun 1-8 tahun ya teman-teman nah disini juga teman-teman udah dapet free jasa service selama 50 ribu kilometer ataupun 2 tahun setengah mana yang tercapai terlebih dahulu disitu juga teman-teman dapet free oli dan juga filter udah gitu Gali kasih kaca film secara keseruruhan untuk bonusnya udah gitu teman-teman dapet karpet karet karpet dasar dan juga dapet kotak P3K Avar dan juga tatakan plat ya disini juga bagi teman-teman ini kan belum tersedia talang air nanti Gali bakal tambahkan buat bonus teman-teman jadi free talang air juga nah untuk ketentuannya sendiri itu tuh kita berubah-berubah untuk promonya makanya Gali gak ngasih tau untuk diskonnya alangkah baiknya teman-teman yang tertarik ataupun ada keperluan di bulan ini hubungi kontak Gali langsung biar nanti Gali simulasikan untuk unit R3 GX yang satu ini bulan teman-teman promonya masih banyak nah bagi teman-teman juga yang ada rencana untuk melakukan tukar tambah ataupun nambah unit teman-teman bisa hubungi kontak Gali yang Gali sedia yang dibawa ataupun datang langsung ke dealer Gali yaitu itu Gali berada di dealer Suzuki Cineria teman-teman oke mungkin itu aja dari Gali Gali undur pamit Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai berjumpa di video-video Gali selanjutnya